Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya membuat konten tentang Malioboro, Yogyakarta Nah, seperti ini guys ya Ini kita start dari Malioboro, Plasai ya Kokusnya jenis, gak paham mau guys Pokoknya Malioboro, konten POV sudah tak buatkan ya parkir di Plasai ini ya Sekarang kita mau buat kontennya Malioboronya Ini kayak ditunjukkan Curabaya itu ya Yowis, langsung kita nyabok yuk Nah, seperti ini guys, kondisinya Terima kasih pak Satu arah ini guys Ngeri, ngeri, ngeri Itu ya, mole Kita ganti dulu Nah, ini aku pakai lensa ultrawide Seperti ini guys Lebih rame, jauh lebih rame dari tunjukkan guys Waduh Nah Ini toko-tokonya Ardiles Kaos Jogja Rp17.000 Oke guys Jadi seperti ini ya, kondisinya Nah, ini Jaran-jarannya guys Kuda-kudanya Itu juga ada toko-tokonya Nah, ini ya Plaza Malioboro Nah, seperti ini guys Kondisinya Malam minggu ini Rampami Rampami guys Loh, ini pak delman nih Ini ada apa? Kimia Pharma Oh, Kimia Pharma Oh, harganya bule guys Yes, of course Emporio What about you? Nah, itu adalah Parkiran ya Hanya berang dulu Jajah silat itu Macetnya Keren ya? Keren 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 Kalau mau beli batik disana Beli baju-baju Apakah murah? Relatif guys Ini gedung DPR DPRD Jogja Daerah sini ya Nah, pokoknya Kalau tanya harga murah Atau enggaknya Relatif Dibandingkan Surabaya Fodohai Fodohai guys Mirip-mirip Gak keselisih jauh Wih, enak beringin guys Ini kayak di Keraton nih Keraton Jogja Ini pedestriannya Lebih besar loh Jadi enak buat jalan Daripada yang di sebelah sana Sebelah sana itu agak kecil Agak kecil Agak kecil Nah, sebelah sini Lebih besar Nah, itu ada Hais Tapi mau macet Sebelum Pojokan itu loh ya Apa? Para stasiun itu loh ya Kan dari sana Lampu merah sana Itu sudah macet Merambat Pas tekuan Tugu itu Macet pula Stasiun Tugu Kalau enggak salah ya Macet pula itu Nah, ini kita menuju Ke pasar ya Pasar Malioburu Yang di sana Coba Coba Oke guys Kita masuk ini Teras Malioburu Teras Malioburu Ini kayaknya Kayaknya loh ya Kayaknya lebih murah Daripada yang di depan Soalnya ini enggak Nyewa ruko yang mahal-mahal Ini kok pasar Pasar grosir Kapasan Ini kaya kan Iya enggak Nah, ini juga ada Apa jenis ini Eee Elektun Musik-musik ya Enak oke Ini ruang informasi Mantap jiwa Pasar kami nyamban Ini dodolannya podo guys Jualannya itu sama Aku tuh bingung ya Kalau ke pasar Jualannya hampir-hampir sama Itu jujur aja bingung Yang sini murah Yang sana lebih murah Yang sana lebih murah lagi Weh 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 Tapi ya ini seninya ya Seninya Oke guys Jadi seperti ini Kondisinya 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 Operal kaos guys 106 Loh 106 guys Itu juga 106 Loh 20 ribuan Mau masuk guys Tapi Agak Engap yuk Panas Kondisinya Nah jadi seperti itu guys Kondisi pasarnya Kurang lebih seperti itu yang dijual Hampir mirip Antara satu tuku dengan tuku yang lain Yang suka belanja sih seneng aja ya Cuma kalau yang kayak saya gak suka belanja itu bingung malahan Beli disini sudah dapat murah Beli disini sudah dapat murah jalan lagi 10 meter ada lebih murah lagi waduh Getun guys Nyesel Nyesel Makin malam Makin malam makin malam makin macet ini guys Percayalah Percayalah Makin malam makin ramai Kalau mau ke sini Kalau mau kesini nginep harus nginep pagi pagi-pagi kesini jam 6 gitu Harus kesini Itu guys Terima kasih Terima kasih Oke Lihat sana Lihat sana Lihat sana loh Nah seperti ini guys Kondisinya Wuhh macet Ngeri Macet Ngeri ini Bapi apatot 145 Yang mau oleh-oleh ada kaos juga disana Kaosnya rata-rata 100.006 ya Ada yang 100.003 Ada yang 100.006 Ya begitulah Nah ini juga badik robin Robin Tapi badiknya Ya mpul lah Kalian cek sendiri aja Aku gak ngomong Soalnya aku gak pernah badikan Jadi aku gak tau Badik-badik ya Kalian cek sendiri aja Aku cuman mereview ini Suasana di Kota Santri Bukan kota Santri ini guys Ini suasana di Malioburu Malioburu Nah seperti ini Ini patik sekar Oke guys Kita cek jalan aja ya Nah itu ya Biar dilihat Kau macetannya Wuhh Macet sekali Macet sekali Sampai sana guys Ini guys Nah Nah Itu Itu Ya PR guys Buang waktu Capek juga Bener orang Aku ngomong Ini ada Batik Prama Pramadya Pramadya Kita ini ke arah Stasiun Tugu ya Namanya ya Stasiun Tugu Stasiun Tugu Banyak yang foto tuh guys Fotonya memang gantian Disini soalnya Nah Oke Ini ya tulisan Malioburu ya Fix katam ya Oke 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 Nah Ini perempatan Tugu Disini ya Nice Kita foto sih Oke guys Sudah foto-foto Disini ya Nah Setelah ya Setelah ini Bagi aku ya Petang jam Eh Petang jam 6 jam Begul Nah ini loh Mau foto Antri Dimalioburu Ini loh Tulisan Nah Ini kayak Wess Ini Tawa dewi Membalik Nah Makin malam Makin macet Kalian kalau mau ke Jogja Mending Ke stasiun Stasiun Tugu ini Parkir Eh nggak parkir sih Langsung Cari penginapan Disini Oke guys Seperti ini Kondisinya Ini sore loh ya Setengah 6 Tapi masih terang Beda langitnya Dengan Surabaya Setengah 6 Sudah gelap Kalau Ini Mungkin Karena Wisata Jadi masih Agak-agak Terang 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 Ini Nah Nah itu loh Macetnya Kehabis-habis Ini guys Bisa lah Ada spot-spot foto Jadi kita harus Hindari Ya menghormati lah Namanya juga Sama-sama wisata Sama-sama Punya lah Sama-sama memiliki Jadi kalau ada orang foto Jangan dilangkai Dilewati Dihindari Ya Paham Nah Seperti ini Kondisinya Kondisinya Batik Batik Batiknya Sebenarnya Batiknya Banyak Sebenarnya Ini loh Kemacetannya Ini yang jual batik Banyak Gak ada bingung Kalau aku Sujur aja Aku bingung Pilih yang mana Batik Ini dia Kondisinya Oke guys Ini ya Kondisi malam hari Malioboro Malam hari Itu ada live musik Disana Di Eh Teras Teras Malioboro Makin malam Makin rami Dan ini Kayaknya Kalau malam Bisa top Guys Car free day Nah Jadi kalau malam Dia gak boleh lewat Iya bener Car free day Khusus delman Delman Tambah rawam Pauan Pasar Seru ya Memang ya Tapi hati-hati ya Keramaian kini Tetap hati-hati Nah Seperti ini guys Keren ya Keren Nah Seperti ini guys Kalau malam minggu Atau Setiap malam Gak tau Jadi sudah car free day Stop Mobilnya gak boleh Gak boleh lewat Kecuali yang di Mal-mal gini Mau keluar Boleh Seperti ini Makin malam Makin ramai Oke gak boleh lewat Suruh belok ke kiri Gak tau kesana Selanjutnya Selanjutnya Rauwame Pasar Hati-hati copet Ya Hati-hati Tase Dibawa Taruh Luar Eh Taruh Terus depan Nah Kita Komor Dulu Oke Guys Jadi Kita closing Dulu Seperti ini Kondisi Dari Apa Namanya Malioboro Malioboro Ini dibuat Bulan November Tahun 2023 Makin malam Makin ramai Makin macet Ngeri Bawa mobil itu Agak amsyong Disini Agak amsyong Soalnya parkirannya jauh Gak takut parkir Agak susah juga Rame terus Disini Jauh Start closing Dulu Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Video vlog berikutnya Bye Lihat Ngeri Ngeri Nah Ini Loh